101,1 Sport FM Makassar, KG Radio Network, selamat malam, Sport Listener. Senang banget nih Riva Majid kembali menyapa malam hari Anda di hari Rabu malam Kamis, a.k.a. Seperti biasa akan hadir juga pastinya bersama Riva malam hari ini, obrolan seru bersama dengan komunitas ya. Tapi sebelum saya perkenalkan, siapa kira-kira komunitas malam hari ini yang akan saya ajak untuk ngobrol seru? Ya, tapi sebelum itu Anda ngerasa nggak sih smart listener kalau akhir-akhir ini atau ya 2020 ini banyak banget ya. Anak-anak tuh ya, saya pribadi merasakan karena kayaknya anak-anak kecil di sekitaran rumah saya ketika ditanya, cita-citanya pengen jadi apa sih nanti kalau udah besar ada yang bilang bukan pengen jadi polisi atau bukan pengen jadi dokter. Sekarang tuh udah berubah smart listener, jadi mereka ada yang bilang pengen jadi selebgram, pengen jadi konten creator, pengen jadi youtuber gitu. Wah, luar biasa. Ini jadi cita-cita baru gitu ya karena semakin majunya teknologi juga pastinya gaya hidup kita, kebiasaan dan juga pasti pola pikir serta lapangan pekerjaan pasti akan berubah gitu smart listener. Jadi youtuber salah satu lapangan kerja yang peluangnya besar sekali, sehingga banyak keminatnya gitu ya. Tapi gimana sih untuk bisa jadi seorang youtuber yang sukses? Nah, malam hari ini saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol langsung sama youtuber-youtuber Makassar bersama dengan teman-teman dari youtuber Makassar. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah rame ya, disini kita ada berempat ya. Tiga dari youtuber Makassar dan pastinya sebelum kita membahas soal komunitas youtuber Makassar ini, saya juga penasaran banget sih sebenarnya. Mereka youtuber seperti apa sih yang pasti udah punya subscribernya masing-masing. Nah, saya pengen kenalan dulu dong sama satu-satu dari teman-teman yang hadir disini, dari yang paling deket posisinya amah saya. Namanya? Nama saya Adim. Adim, channel Youtubenya apa? Bang Adim. Bang Adim, ya oke. Terus yang tengah? Restu. Oke, ada Kak Restu. Restu channel Youtubenya apa? Restu R5. Restu R5, oke. Terus yang terakhir? Saya Ramadan, Kak. Ramadan, channel Youtubenya? Eh, sama Kak, Bang Adim. Oh, barengan ya? Terus, iya Kak. Baik. Nah, ngomongin soal komunitas youtuber Makassar ini sebenarnya sejak kapan sih? Kalau komunitas kita itu berdiri itu sejak sekitar dua tahun yang lalu. Dan apa? Tentang... 2018 berarti ya? Iya, 2018. Jadi kita itu terbentuk dari grup sosmed saja. Oke. Dari grup sosmed. Dan seiring berjalan waktu, para kreator itu mulai masuk satu persatu, terus minta grup WA. Jadi, di situ kita terbentuknya dari situ. Oke. Sekarang udah berapa orang? Membernya yang tergabung dalam youtuber Makassar? Kalau membernya itu mungkin bisa dibilang sekitar dua ratusan orang. Dari... Itu pun bukan dari Makassar saja. Dari luar kota juga ada. Berbaya kebupaten juga ada. Berarti ya sesuluhasi selatan berarti ya? Iya, bisa. Bisa dibilang gitu. Oh, oke, oke, oke. Wow. Tapi, saya penasaran. Apa yang kemudian menjadi latar belakang gitu sampai komunitas ini terbentuk gitu? Foundernya siapa? Bang Adim atau Restu atau Rahwadan? Kalau foundernya itu dari Bang Wandi saja. Dari Kak Wandi yang ketuanya juga. Dia ketua dan dia juga sebagai founder dari komunitas ini. Oke. Jadi awalnya dari media sosial. Kemudian jadi grup WhatsApp. Akhirnya sering ngumpul. Sering ngumpul buat Kopdar dan... Kopdar ya, seperti itu lah. Oke, baik. Nah, tapi kalian sendiri kenapa sampai saat ini bergabung dalam grup atau komunitas YouTube? Bermakasar ini. Apa yang pengen dicari sebenarnya? Apakah memang kalau kita jadi YouTuber harus banget nih gabung? Atau kayak gimana? Dari pribadi kalian masing-masing. Lai Ramadhan dulu deh. Kalau bagi saya sih gabung ke grup itu pengen cari teman. Saling cari inspirasi dari teman-teman. Oh, gitu ya. Kalau harus tuh gabungnya sejak kapan? 2018 juga? Kalau saya tahun lalu. Tahun yang lalu. Ya, motivasinya ataupun niatnya pengen gabung ya... ...bisa dapat informasi dari teman-teman konten kreator lah. Karena saya juga pemula. Oke. Berbicara mengenai subscriber masih minim. Tapi saya lebih di film. Jadi karena saya di film ya kenapa tidak saya coba di sana. Oke. Kalau Adip? Kalau saya ya seperti yang dikatakan Ramadhan. Mencari teman dan mencari inspirasi dari teman-teman yang ada di grup. Dan bisa mengajak teman-teman berkolaborasi begitu. Kolaborasi, ya. Berkira inspirasi, informasi. Karena kalau kita jalan sendiri sepertinya tidak akan... Sekarang kan jamannya kolaborasi gitu ya. Jadi ketika kita jalannya sama-sama gitu akan lebih mudah. Lebih banyak uang terbuka. Nah, kalau kalian sendiri kan ini punya kontennya masing-masing. Di YouTube juga pastinya punya segmentasinya masing-masing. Subscribernya juga pastinya punya... Demandnya masing-masing. Nah, kalau Adip konten YouTube-nya lebih ke konten yang seperti apa? Kalau dulu itu kan saya bergabung di YouTube itu sekitar sama 2 tahun yang lalu. Dan konten pertama saya itu tentang prank. Jadi prank tapi sering berjalannya waktu prank itu sudah... Apa ya? Sudah di... Tidak diminati lagi. Sudah bosen orang lihat prank terus ya. Tapi sekarang ya sedang beralih ke short movie. Film-film pendek begitu. Iya, iya, iya. Kelihatan sih kalau buka YouTube-nya sudah kelihatan ada film-film pendeknya. Ini dibuat sendiri barengan sama tim gitu ya. Sama tim. Oke, timnya berapa orang? Banyak sih. Oh, banyak. Setelah 8 orang. Wow. Jadi punya effort juga doangnya untuk produksi. Nah, kalau terus itu kontennya di YouTube seperti apa? Segmentasi subscriber-nya kayak gimana? Kalau saya lebih ke... Tadi seperti yang saya katakan lebih ke film. Dan sekarang saya lebih coba mengasah kemampuan ke action. Ataupun jenrenya fighting. Fighting. Oke. Iya. Lebih ke film action gitu ya. Oke. Ramadan barengan sama Adim. Iya. Tapi kalau kamu sendiri suka bikin konten yang seperti apa sih? Kalau bagi saya sih suka konten prank. Yang sama ini, show movie. Oke. Suka ngelucu, Kak. Oh, suka ngelucu juga. Kamu komedian. Bukan. Tapi wajahnya lucu loh. Dilihat aja gak ngelucu, kamu lucu kok. Banyak banget sih sebenarnya yang harus kita... Atau yang bisa kita ulas malam hari ini ya. Pengen ngembali lagi gimana sih dunia per-YouTuberan itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan pundi-pundi dari YouTube. Karena kan banyak sekarang orang yang beralih kemudian ke platform yang satu ini. Karena selain lagi dibinati banget. Dan juga bisa menghasilkan di situ. Saya masih bersama dengan teman-teman dari YouTuber Makassar. Masih semangat kan? Masih dong sih. Masih dong. Kenapa? Lihat handphone terus ya. Mantau subscribernya nambah atau kurang nih. Tapi kalian ngerasa gak sih perubahan yang terjadi di dunia YouTube gitu ya? Sejak beberapa tahun terakhir. Pandangan kalian seperti apa sebagai YouTuber atau content creator gitu? Melihat perkembangan YouTube. Kalau menurut saya, YouTube itu sudah agak-agak kurang mengedukasi begitu. Beda dari tahun 2016. Karena kita itu buat konten itu ditentukan topik. Baru dibuat storyboardnya gitu. Baru tek, setelah itu editing. Nah kalau sekarang itu sisa langsung... Kayaknya gampang banget gitu ya bikin konten. Instant aja. Instant. Ngasal gitu ya. Ngasal langsung upload gitu. Oke. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau sekarang mungkin karena dengan kemudahan teknologi. Jadi kontennya ngasal gitu. Ngasal gitu. Tapi semakin banyak gitu ya YouTuber-YouTuber yang lahir. Dan bahkan kalau kita lihat realitanya gitu ya. Artis-artis yang dulu gak main YouTube atau ya terkenalnya hanya di TV aja. Sekarang udah beralih semua menjadi YouTuber gitu. Jadi lahan baru gitu kan. Nah kalau dari Restu sendiri ngelihatnya perkembangan ini seperti apa? Jadi tantangan tersendiri gak sih? Atau malah jadi kesempatan yang sangat besar? Kalau tertantang sih ya tertantang harus apa namanya. Sportif dengan teman-teman konten kreator yang usianya jauh dari saya. Harus mengikuti seperti mereka. Tapi kita juga harus punya apa namanya. Tujuan ke depannya itu lebih jelas. Jangan ngasal. Jangan sampai bisa apa merugikan berbagai pihak ataupun pihak-pihak tertentu. Mungkin seperti itu. Terus kalau masalah perkembangan ya cukup lumayan sih. Soalnya ya mungkin kita tahu dari beberapa artis papan atas yang dulunya mereka terkenal di apa namanya. Cuma di TV-TV doang. Terus sekarang mereka sudah punya channel tersendiri. Punya TV tersendiri. Punya konten tersendiri. Dan akhirnya bisa mengedukasi ke berbagai kalangan lah. Kalau Ramadhan melihat perkembangan Youtube ngikutin banget berarti ya. Kalau yang sekarang di Makassar itu yang paling in apa sih? Yang paling disukai sama masyarakat Makassar konten seperti apa sih? Kalau di Youtube gitu. Kalau di Makassar sih... Komedi. Kayak komedian. Komedi gitu ya. Yang lucu-lucu. Oh yang lucu-lucu ya. Konten hiburan itu paling-paling banyak dibinati ya gak sih? Terus gaming juga. Itu termasuk dalam 12 konten paling diminati oleh orang. Video, terus yang hiburan-hiburan lucu gitu. Apa lagi ya? Review produk, tutorial, vlog-vlog gitu kan. Sama masih masuk juga sih. Prank-prank masih in juga sih. Masih banyak ternyata masyarakat Indonesia yang suka sama kebodohan. Tapi ada kreativitas di dalam situ gitu ya. Oke. Nah, tapi ini menarik sih sebenarnya dengan perkembangan Youtube ini. Saya pernah membaca bahwa sekarang tuh ada satu penelitian yang kasih kita fakta bahwa 92% tuh masyarakat Indonesia lebih milih Youtube. Kalau mencari video-video atau konten-konten video dan informasi gitu kan. Ketimbang memilih televisi. Nah, ini kan jadi satu data yang mencengangkan dan kesempatan besar nih untuk Youtuber-Youtuber. Tapi juga harus bisa bersaing dong ya. Nah, untuk bisa bersaing, bikin konten-konten yang oke tuh gimana sih dari kalian? Ada proses yang seperti apa yang kalian lalui? Kalau proses untuk bersaing, kita tuh harus tentukan topik dulu. Topiknya mau apa, tentang apa, dan peralatan juga. Kita tuh harus punya peralatan. Semisal kalau nggak punya kamera, pakai HP aja kan pasti bisa. Terus apa lagi? Dari restu mungkin mau ditambahin? Prosesnya seperti apa? Kalau proses, berbicara proses kemarin sih mindsetnya orang-orang itu banyak yang katakan kalau kita jadi konten kreator itu bisa menghasilkan. Tapi itu kan bisa punya waktu untuk berproses. Soalnya minat penonton itu punya genre tertentu atau genre tersendiri. Contoh tadi kayak komedi, ada gaming. Orang yang mengatakan subscribernya banyak itu punya penghasilan yang bagus juga. Itu tergantung dari viewers sih sebenarnya. Oke, viewers itu penentukan gitu. Tapi kalau kalian sendiri tujuannya bikin Youtube terus bikin konten itu apa sih? Dari Adiem dulu deh. Tujuan bikin Youtube sih untuk apa ya? Kan dulu tuh saya sering simpan-simpan video, tapi lama-kelamaan kalau misalkan nih, memoryku full tuh, kalau full otomatis pasti kan dihapus. Nah jadi mending hobiku yang sering buat video itu mending saya upload di Youtube. Oh iya, biar bisa tersimpan lama gitu ya, abadi gitu ya, nggak hilang. Kalau harus itu apa? Tujuan awalnya pengen gabung di dunia per-Youtube-an. Kalau saya tujuannya sih lebih memotivasi. Biar memotivasi anak-anak jaman sekarang, biar mereka bisa lebih kreatif lah. Karena sekarang kan eranya digital. Jadi mereka bisa punya kreativitas, punya kebiasaan mengedit video, buat konten. Ya kenapa tidak mereka upload di channel Youtube-nya masing-masing seperti itu. Oke, Ramadan? Kalau saya sih kak, gabung ke grup Youtube ini buat menghibur orang-orang yang lagi galau. Asik. Kamu sendiri suka galau nggak? Nggak pernah kak. Serius. Serius. Jadi buah ini happy aja ya, menghibur orang-orang yang galau. Emang banyak orang yang galau? Banyak sih kak. Kan kalau malam-malam, yang lagi sedih tuh pasti nonton Youtube yang lucu-lucu. Iya, iya, iya. Tapi emang terbukti loh ya, di malam hari itu pengguna Youtube apalagi di Indonesia itu paling tinggi. Range waktu ini dari jam 8 sampai jam 11 malam itu banyak-banyak ternyata. Apalagi di Makassar. Orang kayaknya sebelum tidur harus Youtube dulu ya, ngaji. Harusnya Youtube dulu. Wajib, wajib sih. Iya, iya. Mencari hiburan. Iya, cara hiburan. Bahkan bikin playlist sendiri ya, ngaji. Oke, baik. Ini menarik. Nah, tapi kalau kalian sendiri, gimana sih sebenarnya kita melihat gitu ya. Karena kan saya salah satu yang punya pikiran, oh kalau subscriber banyak itu penghasilannya banyak, bisa monetize tuh gitu kan. Dan penghasilan Youtube kan dolar ya, bukan rupiah, Shay. Jadi gimana? Sebenarnya algoritma Youtube itu gimana sih? Untuk bisa menilai, oh kita udah bisa monetize nih, kita udah bisa menghasilkan nih. Atau konten kita bisa dikatakan viral nih. Kalau algoritma Youtube itu kayak gimana ya, tentang apa-apa yang lagi viral di pasaran begitu. Misal kita konten kita itu di komedi. Tapi komedi itu belum terlalu naik di pasaran. Jadi otomatis algoritmanya itu pasti bakal turun. Jadi kita tuh harus sebagai kreator harus tahu bagaimana analitik atau algoritma yang lagi naik sekarang di Youtube. Mengikuti perkembangan. Cara ngeliatnya gimana? Biasanya kalian memantau itu seperti apa? Banyak sih dari segi... Misalkan satu kontennya di video kamu gitu, pasti tiap video itu beda-beda viewernya. Cara untuk melihat, oh ini video bagus nih ratingnya, atau bagus nih antusiasmenya, atau ini kurang nih gitu. Itu tuh liatnya seperti apa-apa? Kayak dari viewer aja atau gimana? Tidak sih, kalau dari viewers itu kan dari thumbnail, thumbnail yang membuat orang menarik untuk menonton video itu. Nah kalau thumbnailnya sudah menarik, pastikan judul lagi, dari judul, dari segi deskripsi, dari segi tekst, semua itu berpengaruh sih untuk viewersnya banyak. Iya, 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 thumbnail. Karena thumbnail juga menipu loh ya. Iya, iya. Ini dia, lima fakta gitu ya. Nomor satu mencengangkan. Itu cara untuk mencuri perhatian netizen. Perhatian penonton. Oke, baik. Nah, kalau dari restu sendiri gitu ya, selama bergabung gitu di YouTuber Makassar ini, apa yang kemudian jadi berubah dari perspektif menjadi seorang content creator gitu? Atau ilmu-ilmu apa sih yang udah diajarkan di YouTuber Makassar? Kalau saya sendiri sih, seperti yang dikatakan tadi, kalau apa-apa yang bisa kita jadikan kreativitas itu, saya rasa lebih, alangkah lebih baiknya kalau kita tuangkan ke YouTube. Contoh, sempama kita pintar buat konten kayak gaming, ataupun komedi, ataupun itu kayak semacam buat film pendek drama ya, kenapa tidak kita upload di YouTube. Biar viewersnya itu bisa bertambah lah. Apalagi kita bergabung di komunitas YouTube, itu pasti apapun itu, kita bisa berbagi informasi lah. Seperti itu. Ramadhan, yang didapatkan selama ini. Tapi kalau kalian di YouTuber Makassar itu ada kelas-kelas nggak sih yang dibuat? Kelas sharing atau apa gitu? Ada sih, Kopdar ke ano. Apa lagi? Ada kelas khusus nggak sih untuk kayak mentoring? Oh, kalau bikin konten kayak gini, editing kayak gini. Oh, itu kita kalau lagi buat kegiatan, ataupun semacam seminar, kita adakan itu berbagai macam tentang YouTube. Entah itu masalah thumbnail, terus editing. Membahas tentang, apalagi, tools-tools yang harus dipelajari begitu, analitik dari YouTube. Oke, jadi tetap ada sharing-sharingnya juga gitu ya. Oke, itu salah satu kegiatannya. Nanti kita akan tanyakan lagi, sejauh ini selama dua tahun didirikan apa aja sih kegiatan rutin? Dan juga kegiatan-kegiatan besar yang udah dilakukan sama teman-teman YouTuber Makassar. Selain bikin konten, kegiatan apa sih, apa saja sih yang kalian lakukan di YouTuber Makassar gitu? Ada nggak sih kegiatan rutin mingguan? Atau mungkin kalian punya agenda besar tiap tahunnya gitu? Kalau di komunitas ini tuh, kita sering itu buat acara Kopdar dan juga workshop. Kopdarnya setiap kapan? Kopdarnya itu paling setiap sebulan sekali. Dan sama ya, workshop juga. Nah, kalau workshop itu sering membahas tentang segi editing, cara menentukan analitik, cara mengetahui semua yang algoritma-algoritma dari YouTube begitu. Dan setiap tahun itu kita tuh selalu buat rewind. Nah, rewind ini ajang di mana semua konten kreator itu berkolaborasi, membuat suatu video yang di mana video itu mencakup dari awal tahun sampai di akhir tahun yang sedang viral. Yang jadi trending topic lah di YouTube. Oke, setiap tahun kalian buat seperti itu ya. Setiap tahun pasti. Dan baru-baru ini kalian juga merilis ya, YouTube Rewind Makassar 2020. Itu videonya kalau misalnya Anda lihat ya, Smart Listener di channel YouTuber Makassar ya. Iya. Itu kayak film action loh. Terus siapa pemerannya tuh? Kalian bikin sendiri ya? Atau semua member? Semua kreator sih yang gabung di grup komunitas kita. Nah, inspirasinya dari mana tuh? Inspirasi... YouTube Rewind Makassar 2020. Kayaknya ngeri banget ya kalau lihat videonya. Inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi sih dari semua crew kita saling bertukar pikiran. Kalau misalkan yang ini nih yang viral terus jalan ceritanya mau kemana. Nah, kita tuh sharing-sharing terus membentuk suatu cerita begitu. Oke. Ya, begitu. Jadi intinya tahun ini kita punya konsep itu lebih mengarah ke film. Untuk Rewind tahun 2020. Oke. Ini kelihatan loh. YouTube Rewind Indonesia Makassar 2020 Watch From Home. Jadi WFA-nya bukan work from home ya. Keren banget editinya juga. Aduh, saya kayak nonton film Avenger nih. Keren-keren, luar biasa. Nah, biasanya di teman-teman YouTube Rumah Kasar siapa yang paling sering... Oh, ini nih. Kita bikin konsep ini nih. Kayak gitu. Atau itu memang untuk bikin konten-konten apapun itu ya hasil rebukan aja. Atau ada satu... Ada selainnya pakar remulanya begitu ya. Ada nggak? Kalau dibuat itu pasti kita dulu bentuk... Apa ya? Bentuk tim. Nah, kita kalau sudah bentuk tim, kita bagi. Misalkan yang ini untuk sutradara. Untuk yang itu, script. Jadi yang kita saling membackup lah. Untuk membuat rewind itu. Oke. Dan ini kelihatan juga sih kalau misalnya Anda cari YouTube Rewind gitu ya di 2020 ini. Setiap daerah tuh punya rewindnya masing-masingnya nggak sih? Karena setiap daerah pastinya beda-beda nih kondisinya. Konten-konten yang viral di setiap kota tuh beda-beda. Dan salah satu yang keren adalah dari Makassar. Wah, keren banget nih. Nah, tapi kalau kalian sendiri ya. Masing-masing personal kalian. Siapa sih yang menjadi role model? Atau YouTuber inspirasi? Baik dari luar ataupun dari Indonesia. Dari Ramadan dulu. Yang apa ini kak? Yang paling kamu suka deh. YouTuber idola. Oh, yang idola. Yang paling kamu suka konten-kontennya. Atau personal YouTuber-nya gitu. Kalau yang saya suka sih prank siapa? Atau Halilintar? Bukan. Oh, bukan. Siapa? Yang prank lagi. Siapa? Oh, Jamil Hanapi. Jamil Hanapi. Oke. Yang paling saya suka itu. Kalau Restu? Kalau saya untuk di luar dari Indonesia. Saya punya sendiri tuh namanya Do The Perfect. Do The Perfect. Itu kontennya seperti apa? Dia itu semacam permainan lah. Permainan. Dia punya tim tersendiri. Game ya? Game. Oh, oke. Kalau di Indonesia? Kalau Indonesia itu saya lebih suka ke Bayim. Dia lebih mengedukasi. Oh, oke. Seperti itu. Walaupun ada prank-pranknya juga ya. Kalau Adim? Kalau saya YouTuber paling sering ku nonton si Anu. Apalagi kalau di luar negeri itu PewDiePie. Siapa? PewDiePie. PewDiePie. Yang kontennya apa juga? Game. Oh, game juga. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia saya masih bayim uang. Bayim uang. Tentang edukasi. Sering lihat Anu. Pernah lagi? Konten-konten yang berbagi. Berbagi begitu. Oke. Yang menyentuh perasaan gitu ya. Kalau saya suka Sarah Wijayanto. Sarah. Horor. Saya suka yang horor-horor. Itu keren tuh. Kalau ada seperti apa smart listener? Sukanya kontennya seperti apa? Boleh share ke kita ya. Di 0811 461011. Nah, tapi kalau di Makassar sendiri. Siapa nih? YouTuber tuh yang... Apa ya? Yang paling banyak subscribernya dan paling dikenal gitu? Wawang MKS. Wawang MKS. Kalau di Makassar. Oke. Dia kontennya game juga ya? Game-game. Game. Free fire. Wow. Free fire. Kayaknya semua kebanyakan ya. Untuk konten-konten gaming di YouTube itu paling banyak diminati. Kira-kira kenapa sih? Ya, karena pertama. Anak-anak milenial jaman sekarang itu lebih update ke game pertama. Terus di era pandemi seperti ini. Kebanyakan kan orang watch from home. Jadi, dia lebih senang ngikut trending tentang gaming, apalah segala macam. Jadi, ya, konten gaming sekarang lebih mendominasi. Iya, iya, iya. Killing time dengan game gitu ya. Salah satunya karena pandemi juga gitu. Oke, baik. Menarik. Jadi, YouTuber itu susah nggak sih? Susah-susah gampang sih. Susah. Susahnya apa? Maksudnya itu, jadi susahnya itu ketika kita tuh buat konten. Terus setiap malam pasti sampai pagi ngedit. Terus pas di-upload, viewersnya itu sedikit. Nah, itu tantangannya dari situ. Sedih. Sedih. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa nggak nana-naik? Itu ya, gampangnya apa? Kalau gampang sih bisa, apa ya, bisa banyak yang nak kenal ke orang begitu. Oh, gitu. Ya tau lah, YouTuber. Ya tau lah, YouTuber. Oke, kalau terus tuh gimana? Jadi, YouTuber itu menyenangkan atau banyak malah suka dukanya? Kalau menyenangkan sih menyenangkan. Yang, ya malumlah sebagai konten kreator yang baru ya. Pasti agak lebih susahnya ke kontennya itu. Mikir, besok bikin apa ya? Besok bikin apa ya? Terus editingnya bagaimana? Kita harus komunikasi dengan teman-teman komunitas lagi lah. Kenapa? Harus buat konten yang menarik. Harus buat konten yang menarik gitu. Tapi yang menarik itu seperti apa sih? Harus yang, wah, out of the box gitu kali ya? Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Oke, ramadang suara kamu ngekengaran lagi. Aduh, nanti kita ngekengaran mic lagi ya. Oke, tapi kalau misalnya nih, smart listener pengen jadi YouTuber gitu ya. Apa sih yang perlu diperhatikan? Jadi, dari saya nih, sedikit tips untuk menjadi konten kreator. Jadi, yang pertama itu kita tuh harus memilih konten yang sesuai passion. Oke. Nah, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah konten apa yang ingin diberikan. Misal, beauty, gaming, lifestyle, entertain, atau sport, bahkan traveling. Nah, kita tuh harus pilih konten sesuai dengan passion kita. Nah, yang kedua itu punya karya yang original. Jangan yang re-upload gitu ya. Jangan re-upload. Konten orang, copy, paste, di-upload lagi, di-edit lagi. Gak original ya. Pastikan untuk memiliki karya yang original. Terus? Nah, yang ketiga itu bisa multitasking. Konten creator dituntut untuk selalu bisa multitasking. Dalam berbagai macam hal. Mulai dari hard skill dan juga soft skill. Misalnya, anggambil gambar sendiri. Ngedit sendiri. Postingnya juga sendiri. Nanti kalau subscribernya kurang juga nangisnya sendiri ya. Terus apa lagi? Terus, keep update dengan hal yang kekinian. Menjadi konten creator menuntut kalian untuk selalu update dengan perkembangan trend terkini. Mulai dari pembahasan yang sedang hangat dibicarakan. Cara editing terbaru, OTD yang terkini, hingga destinasi traveling. Yang paling sering diminati lah. Yang paling trend sekarang. Terus apa lagi? Yang terakhir itu, konsistensi. Konsisten. Konsisten. Benar, benar, benar. Kan banyak itu youtuber, apa lagi? Kadang semangat di awal. Semangat di awal. Pas di akhir-akhir, kalau nalihat nih viewersnya. Nalihat viewersnya sedikit. Pasti kan, apalagi down me, down me. Begitu. Yang penting konsistensi. Pernah merasakan seperti itu enggak? Down gitu. Pernas. Malas. Kok capek kok ini bikin konten baru aja. Begitu. Begitu viewersnya. Terus, apa yang bikin semangat lagi? Ya, begitu. Paling viewers. Kalau misalkan upload video terbaru. Langsung, baik viewersnya. Banyak, apalagi pengunjung-pengunjung channel yang komentar-komentar kan. Pasti semangat itu dari komentar gitu. Dari komentar penonton. Wah, bagus kita wah. Begitu. Yang penting dari penonton sih. Oke. Kalau Darius itu pernah enggak sih mengalami hal seperti itu? Atau pernah baca head comment mungkin? Atau komen-komen yang lucu gitu? Peradapat yang seperti itu enggak? Kalau saya sendiri sih ya. Paling kalau viewers dan subscribe kan masih minim. Namanya juga pengula. Jadi, kalau ketika melihat profil sendiri. Terus monoton gitu-gitu terus. Ya, paling bosan. Pengennya, apa namanya. Kalau ada yang ngajak collapse ya. Paling saya beralih ke sana. Lebih ke film sih sebenarnya saya. Itu bisa membuat saya lebih semangat lagi. Tapi kalau kembali ke rumah. Terus lihat profil sendiri. Wah, bisa. Bikin tepuk jirat sendiri gitu ya. Tapi itu juga kali yang memacu untuk harus berubah nih. Harus lebih bagus nih kontennya gitu ya. Kalau Ramadan, pengalamannya? Boleh dikasih mikrofonnya, Mas Bro? Sorry ya. Kalau pengalaman saya sih di Youtube tuh ya. Buat prank tuh kayak baca-baca komentar pas selesai editin tuh kak. Sudah di upload, saya baca komenternya. Wah, ih kenapa? Kenapa? Kenapa kontennya seperti itu? Kayak konten-konten gombal gitu tuh kak. Dia bilang gombalannya garing. Tidak gitu yang membuat saya dong. Oh, had komen gitu ya. Lucu. Tapi gak boleh. Yang namanya netizen ya. Gitu ya. Emang suka jarinya nakal gitu. Suka ngetik sembarangan. Jangan dimasukkan dalam hati. Jadikan itu sebagai penyemangat gitu ya. Jadi kita harus lebih buat lagi yang lebih menarik lagi. Oke. Tapi kalau misalnya kan dari Youtube, viewer udah tinggi gitu. Terus subscriber itu biasanya angka subscriber sama viewer tuh berbanding jauh gitu. Subscribernya dikit tapi viewernya banyak. Apakah itu jadi salah satu tantangan juga atau itu kenapa? Bisa seperti itu. Kalau subscriber paling, apa lagi? Cuman angka sih beda sama viewers. Kalau viewers itu paling kan tergantung dari kontennya. Misalkan kontennya menarik pasti kebanyakan penonton lari ke situ. Kalau kontennya pasti tidak, tidak begitu. Nah, itu subscriber kalau naik pasti dari viewers sih. Kan banyak itu konten yang viral pasti lama-kelamaan pasti subscriber pasti naik. Dari viewers sih semuanya. Dari viewer itu semua. Nah, kenapa? Kalau dia suka konten, konten tak dia pasti subscribe. Oke. Kalau suka kontennya pasti subscribe dan semua berawal dari viewer. Makanya buatlah konten yang bisa mencuri hati. Tapi kalau untuk monetize sendiri, prosesnya biasanya seperti apa? Untuk bisa buat satu channel itu bisa monetisasi gitu dan menghasilkan. Ada nggak sih cara terhusus dari kalian atau trik-triknya? Kan syarat monetize itu kan setiap channel itu pasti butuh seribu subscriber sama empat ribu jam tayang. Nah, kalau mau ki, apalagi kalau batas itu, batas sampai 12 bulan. Jadi, semisal 12 bulan pasti terhapus lagi, mengulang lagi dari awal. Oh, gitu. Jadi, dari awal bulan 1 sampai bulan 12. Tapi, dari pertama kita buat channel ya. Nah, sampai di akhir 12 bulan lah, kita tidak memenuhi syarat itu, pasti kita mengulang lagi dari awal. Oke, berarti angka jam tayang dan juga subscriber itu akan dihitung dari awal lagi. Kalau subscriber tidak. Oh, tidak? Jam tayang aja? Cuma jam tayang. Kan itu jam tayang paling susah dicari karena harus empat ribu jam. Iya, benar-benar sih. Nah, kalau sudah itu, sudah memenuhi syarat 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber, kita lagi menunggu untuk peninjauan ditinjau dari pihak YouTube. Kalau sudah peninjauannya, langsung masuk di email, selamat channel Anda di monetize. Rasanya dapat email dari Google itu gimana sih? Wow. Mantap. Mantap. Tapi, sudah lumayan lah ya, menghasilkan lah ya. Sudah bisa beli mobil? Main-mainan. Seru-seru. Pesan kalian nih, apa yang ingin disampaikan untuk smart listener? Kalian punya agenda besar nggak? Atau upcoming event gitu yang ingin dipadakan? Ada nggak? Sampai sini belum sih. Belum. Yang paling besar kemarin ya, karyanya YouTube Riwan itu ya? YouTube Riwan itu Riwan. Dan Nobar itu di Pipo. Oke. Iya. Dia secara kemarin di Pipo ya? Oke. Nah, kalau pengen gabung bersama dengan komunitas YouTuber Makassar, caranya gimana? Caranya tinggal follow Instagramnya. Follow Instagram. Terus nanti DM ke Instagramnya. Nanti langsung gabung di... Apa namanya? Instagramnya sekali lagi? YouTuber Makassar Oficial. YouTuber Makassar Oficial. Ada cara-cara tertentu nggak? Nggak ada sih. Tidak ada. Tidak ada. Kalian kopdarnya biasa di mana? Ada lokasi tertentu nggak? Kalian tempat ngumpul paling sering langganan gitu. Di Cafe Kasta. Di Cafe Kasta? Di Jalan Kampus Umi, Jalan Pampang. Wah, Anak Pampang nih. Anak Pampang kreatif-kreatif loh. YouTuber semua loh. Keren, keren, keren. Terima kasih banyak ya. Tengah-tengah udah hadir. Terima kasih banyak Ramadan. Restu dan juga Adim. Sukses terus buat channel YouTubenya. Dan selalu buat konten-konten yang inspiratif. Dan juga menghibur pastinya. Terima kasih juga. Dan jangan lupa nonton YouTube Rewind Makassar 2020. Oh iya. Jangan lupa nonton YouTube Rewind Makassar 2020. Di channel YouTubenya. YouTubers Makassar Oficial. Saya udah nonton Smart Listener. Tinggal Anda nih. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi sukses terus untuk YouTuber Smakassar. Rifa Majid pamit. Sukses untuk Anda.